Koni Rohil memastikan atlet Hushu Rohil akan ikut mengwakili Riau berlagak dalam kejur Nas Hushu tahun 2023. Hal disampaikan Koni Rohil saat menjamu atlet Hushu Prahimendali pada kejur Da Hushu Riau beberapa waktu lalu. Terima kasih. Terima kasih. Hushu sendiri datang ke Koni Kabupaten Rohan Hilir. Pertama, silatul rahmi. Yang kedua, mohon untuk dilepas secara resmi dalam rangka kejurda Hushu Provinsi Riau yang insya Allah nanti akan dimulai pada hari ini hari Jumat sampai dengan hari Minggu. Kami berharap tim Hushu Kabupaten Rohan Hilir yang ini adalah merupakan pertandingan perdana menjadi barometer kita dan mengharungkan Kabupaten Rohan Hilir. Sama-sama kita ketahui Hushu ini bukan campur yang baru di Kabupaten Rohan Hilir. Dengan semangat yang baru, harapan baru, mudah-mudahan nantinya juga follow up dari kejurda nanti ini yang insya Allah juga akan ditindaklanjuti dengan kejurnas di Surabaya. Sehingga mudah-mudahan anak kita bisa mewakili Provinsi Riau. Dan itu selain itu juga berdasarkan DBON yang dicanakan oleh Presiden Jokowi, Hushu merupakan salah satu campur yang masuk dalam DBON. Dan harapan kami juga nantinya lebih bisa berkembang baik di tingkat pelajar maupun mahasiswa maupun dan tingkat dewasanya. Sebagai informasi juga, adik-adik kita ini dan anak kami ini turun di kelas sanda. Kelas sanda itu adalah kelas laga, tarung. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama dapat sukses, selamat, dan juara. Oke, cukup. Dengan semangat baru, para atlet Usu Rohil, Koni Rohil berharap mampu membuahkan hasil di kejurda nanti. Jika berhasil, maka atlet Usu Rohil akan mewakili Rokan Hilir sekaligus Provinsi Riau mengikuti kejurnas musuh di Surabaya pada 2023 mendatang. Dari Rokan Hilir, CUNEDICERA TV melaporkan.